Dulu Mbak Titi saya akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu bagaimana situasi di KPU Sumatera Utara dan juga di Sulawesi Selatan. Kita akan ke Sulawesi Selatan terlebih dahulu ada Jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha di KPU Sulawesi Selatan dan juga di KPU Sumatera Utara ada Jurnalis Kompas TV Yulia Kezia. Kita ke Gufran terlebih dahulu. Gufran selamat pagi bagaimana situasi di sana sudah ada yang mendaftarkan dan Anda bisa pastikan siapa saja yang akan mendaftar hari ini? Ya selamat pagi Asri dan juga saudara sekarang saya sedang berada di halaman KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan memang situasi di sini sudah sangat ramai karena memang penjagaan ketat sudah dilakukan sejak kemarin dari Polda Sulawesi Selatan dan juga BRIMO Polda Sulawesi Selatan. Tadi kita sempat berbicara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan dikatakan bahwa memang pendaftaran untuk hari ini belum menerima konfirmasi dari Paslon Gubernur maupun juga calon wakil gubernur di Pilgub 2024 kali ini. Namun untuk hari-hari berikutnya sudah mendapatkan konfirmasi di hari ketiga tepatnya hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah mendapatkan surat penyampaian secara resmi dari pasangan calon Muhammad Ramdan Pemanto dan juga Azhar Arshad yang recananya akan melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini pada hari terakhir hari Kamis pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Dan juga saudara memang untuk pasangan lainnya tadi KPU juga menyampaikan bahwa belum bisa memastikan nih ada berapa banyak pasangan ataupun juga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur di Pilgub 2024 kali ini. Karena memang nanti akan dipastikan setelah periode pendaftaran KPU berakhir namun sudah dapat hampir dipastikan di Provinsi Sulawesi Selatan ini ada dua paslon yang tercuat yakni ada Muhammad Ramdan Pemanto dan juga Azhar Arshad dan pasangan calon berikutnya ada Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Kalau kita melihat bahwa mekanisme pendaftaran yang ditentukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini di tempat saya berdiri ini merupakan penerimaan ataupun juga tribun penerimaan dari partisipan dan juga pendukung paslon yang nantinya akan melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan itu juga dibatasi jumlahnya hanya boleh maksimal 150 orang itu sudah termasuk dengan keluarga besar dan juga kedua pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Nantinya setelah diterima di sini itu juga pasangan calon ini akan masuk ke ruangan di belakang saya di ruangan pendaftaran kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan juga itu dibatasi menjadi 25 orang saja. Tentunya pembatasan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini untuk bisa menjaga kondusif dan juga bisa menjaga kondisi pendaftaran di KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini berjalan aman dan juga damai. Dan kalau kita melihat dari dua pasangan calon yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini dan juga kalau kita mengacu pada peraturan MK nomor 60 ini kedua paslon ini sudah memenuhi syarat untuk pencalonan di Pilgub 2024 karena sudah melebihi 7,5 persen suara sah. Kembali ke Anda Asri. Ya baik akan ada dua pasangan calon yang mendaftar ke KPU Sulawesi Selatan begitu di antara rentang tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus. Nah sekarang kita akan beralih ke KPU Sumatera Utara ada Juruskopas TV Yulia Kezia di sana. Yulia kalau di Sumatera Utara seperti apa pendaftaran hari pertama? Baik selamat pagi saudara saat ini saya sudah berada di kantor KPU Sumatera Utara tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan kecamatan Medan Timur Kota Medan dan dimana hari ini juga merupakan hari pertama pendaftaran untuk bakal calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilgada 2024 ini ya saudara. Dan sejauh ini untuk pantauan kami di lokasi KPU sudah melakukan persiapan merupakan bisa saudara lihat di belakang sudah ada tenda. Tenda yang cukup besar yang nantinya akan digunakan untuk menunggu dari partai pendukung para bakal pasangan calon. Dan di atas juga di lantai dua sudah terdiri dari aula utama yang nantinya akan dilakukan proses pendaftaran dari bakal calon itu sendiri. Dan panitia pendaftaran juga sudah menyusun beberapa kursi yang nantinya terbagi dari komisioner KPU yang akan melakukan penerimaan pendaftaran dan juga nanti akan ada kursi dari partai politik pendukung bakal calon Gubernur Sumatera Utara dan kursi dari bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Tetapi saudara hingga saat ini informasi yang kami dapatkan dari salah satu komisioner KPU Sumatera Utara sejauh ini untuk hari ini belum ada informasi resmi dari bakal pasangan calon yang akan mendaftarkan pada hari ini saudara. Dan tercatat juga untuk Sumatera Utara sendiri sudah ada dua nama yang tercuat yang nantinya akan maju menjadi bakal pasangan calon untuk mengusungkan diri menjadi bakal pasangan calon untuk Pilkada 2024 ini. Yang pertama itu ialah Bobi Nasution yang merupakan wali kota Medan saat ini dan wakilnya Surya yang merupakan mantan Bupati Asahan. Dan juga yang kedua ada Edir Ramayadi yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Utara pada 2018 sampai 2023 dan juga untuk wakilnya yaitu Sagala yang merupakan tenaga ahli Menteri Agama Republik Indonesia. Dan sejauh ini untuk Bobi informasi yang kami dapatkan mereka akan mendaftarkan pada besok hari dan juga untuk Edir sendiri nantinya akan mendaftarkan pada tanggal 29 Agustus ini. Sebagai informasi tambahan juga saudara hingga kini KPU Sumut masih menunggu pendaftaran dari kedua pasangan calon. Hari ini sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga nantinya tanggal 29 Agustus itu sampai dengan pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio. Ya artinya di Sumatera Utara juga sama ya seperti di Sulawesi Selatan ada dua pasangan calon yang rencananya akan mendaftar ke KPU. Tapi terkait dengan harinya kapan belum ada konfirmasi di hari pertama ini masih sepi begitu ya di Sumatera Utara dan juga Sulawesi Selatan. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Yulia Kezia dari Sumatera Utara dan juga sebelumnya ada Gufran Lamataha dari Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali di rekan-rekan. Dan saudara kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita dengan Perludem terkait dengan Pilkada 2024. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.